assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel amatcel ya disini ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara install router ya tp-link MR3420 diinstal pulstone open wrt ya ini tp-link router MR3420 ini bisa diinstal pulstone open wrt ya untuk bisa kita buat ini injekan gratisan ya Nah jadi enggak cuma stp aja ya yang bisa diinstal pulstone open wrt ya Nah jadi router tp-link MR3420 ini juga bisa diinstal pulstone open wrt untuk bisa wv-an gratis ya langsung aja ya Bagaimana caranya ya simak video ini sampai selesai dan bagi temen-temen ya yang belum subscribe bisa subscribe dulu di channel amatcel dan bunyikan loncengnya ya agar tidak ketinggalan video video terbaru dari channel amatcel dan apabila video ini bermanfaat bisa di-share ke temen-temen yang lain langsung aja ya bagaimana caranya nah caranya yaitu ini router sama kabelan aja kita ntar bisa install pulstone open wrt pada tp-link MR3420 dan tentunya file-nya ya file-nya ntar temen-temen bisa download di link deskripsi Oke langsung aja ya nah pertama-tama kita langsung download file-nya ya di di komputer ya Oke langsung kita buka komputer ya Nah langsung aja ya kita pertama-tama langsung aja buka brosernya nah kita download file-nya aja ya kita buka ini enggak beresmi fotonya gaya pulstone pw-nya ya kita lanjutkan aja pulsa pw-nya ini yang atas pulsa pw-nya pilih nah ini berpulsa mesminya ya kemudian langsung di sini kita pilih download now kemudian kita cari yang buat tabeling MR3420 versi 5 ya nah ini ya perusahaan operasi yang terbaru ya Rp18 di pasangan pesan dua ini ya Rp62 ini ini yang file-nya 7,75 MB ya teman-teman klik aja download ini akan otomatis download ya setelah download kita buka lagi brosernya ya kita insta aplikasi tp-tpd ya kita ketikan aja disini ini tf-tpd32 ya nah terpilih yang atas ini tp-tpd-6402 tp-tpd-6402 nah temen-temen langsung pilih ini yang bawah sendiri kuih download ini ya klasnya standard edition karena saya udah download ini temen-temen pilih ini ya setelah download kita buka file-nya ya kita langsung install kita cari file-nya di download nah ini ya tadi tp-tpd-6402 ini setup ya kita install dulu di komputer Yes tapi agree start tv-nya ya jangan lupa dicendang kita next dan kita install nah kalau kayak gini kita play allow access oke udah ya udah komplit ya udah langsung kita close aja kemudian kita buka file downloadan lagi ya tadi ya ini hai 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 ini ya bolster ini tadi ya file download saya ya kita copy aja yang bolster m3402 ya kita copy ini udah masuk kemudian masuk di system C di program file ini ya tp-tpd64 ini pilih nah kita pas tekan disini of 국as misalnya pakaiים除 Subscribe klik mobil ini ada lebih banyak untuk bu MOO ok ayo ini filenya kita ganti dulu ya kita ganti review tb-underscore recovery.bin nah udah gini ya nah ini file-nya tadi yang downloadnya dirubah kayak gini ya yang tujuh MP3 Oke setelah habis itu kita setting IP komputer ya ini kalau ada koneksi internet Wifi nya kita matiin dulu ya Nah udah kita buka IP pilih ini komputer setting manual ini dikontrol panel pilih ini itu internet pilih sharing ini ya ternyata sharing pilih cengadoktor setting ini pilih yang internet ini ya kita pilih internet dengan protokol version 4 ini tcp kita pilih HP kita setting manual kita disini ketikan aja 192.168 titik kosong titik 225 nah kemudian HP BWnya klik aja akan otomatis keluar ya Nah disitu kita klik ok kemudian oke nah dan 5 saja ya kita klok ini plus ini ya router tp-linknya yang tadi yang aplikasinya ini dibuka ya kita pasang kebelan ini yang narah ke komputer yang epinya udah disetting tadi ya masukkan ke pot satu ini disini kan ada tombol reset ya tombol reset ini kita klik tahan tp-linknya kita klik tahan dan ini kabel powernya ya ini powernya dalam keadaan on ya on ini tombol resetnya di klik tahan reset ini kabel power colok ini yang on offnya ini dalam keadaan on ya ini kabel powernya kita colok nah ini kan lampunya nyala ya oke ya setelah tadi sukses kita langsung ini ya kita settingan epnya kita dibelikin ke auto di properties di ini kabel powernya kita pilih otomatis udah klik oke klik oke ha ini installnya udah berhasil ya kita tunggu kalau besarnya habis di tadi ya di install itu routernya akan rebooting dulu ya kita tunggu inilah sambil ini ya langsung buka browser-nya coba apakah bisa install aplikasi browser-nya di ini yang terpengar 13420 nah ini routernya masih belum nyala ya kita coba panggil apakah bisa nya ya jika aja kita panggil apakah posternya manual ya 192.1.168.1.1.2 dan enter Nah ini kita udah berhasil ya Masuk di aplikasi Lusia Ini berarti kita install Aplikasi Polsonnya Di The Pilih M3 420 Berhasil Nah Sekian ya video yang bisa Saya berikan semoga Bermanfaat ya Apabila ada pertanyaan bisa Ditulis di kolom komentar ya Jangan lupa ya teman-teman yang belum like Comment, share, dan subscribe Dan apabila video ini Bermanfaat bisa di share ke teman-teman Yang lain Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax